Kitab Pusaka Jilid 1 Jago pedang yang dihianati kekasih Di suatu jalan bukit yang sepinun jauh di sana, di bawah rembulan yang redup, lamat-lamat tampak dua sosok manusia sedang berlarian dengan langkah tergesa-gesa. Menanti mereka semakin mendekat, tampaklah kalau dua orang itu adalah seorang nenek berambut putih yang sedang menggandeng tangan seorang bocah cilik. Sambil berlari kencang, tiada hentinya nenek berambut putih itu berpaling ke belakang memandang ke arah belakang dengan sinar macu gugup, panik dan ketakutan. Sekilas pandangan saja, dapat diketahui kalau mereka sedang menghindarkan diri dari suatu persoalan atau pengejaran dari sementara orang. Tapi bila dilihat dari langkahnya yang lamban serta perawakan tubuhnya yang telah menua, bisa diketahui pula jika dia bukan seorang manusia persilatan, melainkan seorang nenek biasa yang berhati baik. Di depan sana terbentang. Sebuah hutan bambu yang amat lebat, melihat itu bagaikan si penjelajah gurun pasir yang bertemu dengan tanah hijau, wajah nenek itu segera berseri, dengan cepat dibopongnya bocah itu kemudian sambil mengerahkan sisa tenaga yang dimilikinya, dia kabur masuk ke dalam hutan dengan napas tersengal. Setelah berada di dalam hutan, nenek itu kembali berpaling dan celingukan beberapa waktu lamanya ke tempat luaran sana, kemudian itu baru ia hembuskan napas panjang dan meletakkan si bocah ke tanah. Sambil duduk kelelahan ia berkata, A-a-a-a-i-i-i masih untung Tian melindungi kita dan lolos dari mulut hari mau, mari kita beristirahat sebentar. Baru selesai si nenek bergumam, mendadak dari belakang tubuhnya berkumandang suara seram yang kedengarannya mendirikan bulu roma orang mendengar suara itu si nenek segera berpaling. Mendadak ia menjerit tertahan saking kaget dan takutnya. A-a-a-a-ah. Entah sejak kapan, ternyata di belakang tubuhnya telah berdiri berjajar tiga orang bersenjata golok yang mengenakan kain kerudung hitam di atas wajahnya. Di tengah jeritan kaget si nenek, dari balik hutan secara beruntun muncul lagi empat lima orang berkerudung hitam. Ia tak berani beraya lagi, buru-buru dibopongnya tubuh bocah itu ingin menerjang keluar dari kepungan, siapa tahu baru saja ia bangkit berdiri, dua orang manusia telah muncul di hadapannya dan menghadang jalan perginya. Tergetar keras perasaan si nenek setelah menjumpai empat penjuru penuh dengan musuh hatinya menjadi dingin separuh, buru-buru ia menjatuhkan diri berlutut, lalu sambil menangis pintanya. Ku mohon kepada hohan sekalian agar mengampuni selembar jiwa bocah ini, keluarga suma tinggal seorang sawya ini saja, dia masih kecil dan tak tahu urusan, ku mohon kepada kalian kasihanilah selembar jiwanya. Sambil berkata, air matu nenek itu jatuh bercucuran dengan amat derasnya, sungguh mengenaskan sekali keadaannya. Siapa tahu yang diperoleh sebagai penggantinya adalah gelap tertawa licik yang mendekati kalap. Terdengar salah seorang di antaranya berkata, To'ayah sekalian bertugas di sini memang bertujuan untuk melenyapkan keturunan suma Tiongko, kau si nenek jelek yang sudah hampir mampus untuk menyelamatkan diri saja belum tentu sanggup, masih berani benar memikirkan keselamatan orang lain, lebih tak usah banyak ngebacot lagi. Mendengar perkataan itu, si nenek bertambah gelisah, sambil menangis terseduh-seduh kembali pintanya. Oh oh, hohan sekalian, kalau mau membunuh, aku saja. Kumohon kepada kalian agar suka mengampuni selembar jiwanya, berbuatlah sedikit kebajikan. Mengampuni jiwanya? Berbuat kebajikan? HMMN To'ayah tak pernah memikirkan soal tetek bengek semacam itu, To'ayah hanya tahu setia pada tugas tidak tahu apa artinya memberi pengampunan dan apa artinya berbuat kebaikan, enyah kau dari sini. Kalau tidak, terhitung kau sendiri pun ku jagal sekalian. Sehabis mendengar kata-kata yang sama sekali tiada harapan itu, si nenek berambut putih itu menangis semakin menjadi, tampal ia memeluk bocah itu makin kencang, isak tangisnya juga makin nyaring menggema di dalam hutan itu. Si bocah yang berada dalam pelukannya itu melototkan sepasang matanya yang jeli, dia mengawasi terus lelaki bersenjata golok di sekeliling tempat itu dengan penuh kebencian, dan balik sorot matanya yang masih pulos, jelas terlihat tiada perasaan di jori atau ketakutan yang terpancar keluar. Mendadak terdengar salah seorang lelaki itu membentak keras, tubuhnya bergerak ke muka menghampiri nenek itu, kemudian sambil mendorong tubuh nenek itu ke belakang, makinya kalang kabut. Kasihan si nenek yang telah lanjut usia itu, kena didorong oleh lelaki tadi, bagaikan mabuk arak saja tubuhnya segera mundur beberapa langkah dengan sempoyongan, begitu terjatuh ke tanah, dia mengaduh tiada hentinya. Kemudian sambil mengayunkan goloknya ke bocah itu, lelaki berkerudung itu tertawa seram. Heeh titik heeh, bocah keparat, kau jangan salahkan kalau to ayamu berhati kejam. Selesai berkata dia lantas mengayunkan goloknya membacok tubuh bocah tersebut. Melihat majikan mudanya terancam bahaya di saat yang kritis inilah mendadak ia menubruk ke atas bocah itu dan melindunginya dengan menggunakan tubuh sendiri. Jeritan ngeri yang memilukan hati segera berkumandang dari mulut nenek itu, percikan darah segar segera berhamburan mengotori sekujur badan lelaki itu. Ketika semua orang berpaling ke tempat kejadian maka tampaklah ayunan golok dari lelaki itu sudah menembusi perut si nenek sehingga ususnya pada keluar semua. Kasihan si nenek yang setia membela majikannya sampai mati, demi keselamatan majikan mudanya diarlah mengorbankan nyawanya. Lelaki berkerundung itu segera mendengus dingin, sambil membersihkan goloknya dan node darah, dia mencaci maki kalang kalut. Nenek jelek, nenek sialan, tampaknya kau memang sudah bosan hidup, pingin mati saja. Seriaya berkata dengan gemas dia lantas menendang mayat si nenek yang masih menindih di atas tubuh bocah itu sehingga mencelat ke tempat jauh sekali dari sana. Betul-betul perbuatan orang pembunuh keji yang membunuh orang tak berkedip, kekejaman, kebuasan dan kebrutalannya sukar dilukiskan dengan kata-kata. Bocah itu melirik sekejap ke arah mayat si nenek yang mati demi menyelamatkan jiwanya itu, kemudian menangis terseduh-seduh. Melihat itu dengan gusar lelaki berkerundung tersebut membentak keras. Menangis, menangis terus. Hektometer, hayolah menangis sampai puas beritahu pada Raja Akhirat nanti, akulah yang telah mengirimmu pulang ke sana tanda seru. Begitu selesai berkata, goloknya kembali diayunkan ke depan untuk membacok batok kepala bocah itu. Di saat yang amat kritis inilah, dari tengah udara berkumandang suara pekikan yang nyaring memekikan telinga. Tampak sesosok bayangan manusia dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat telah meluncur masuk ke tengah harna, kemudian tampak cahaya putih berkelebat lewat, serem tetan jeritan ngeri yang memilukan hati segera berkumandang memecahkan keheningan. Dengan perasaan terkesiap kawanan jago berkerundung yang berada di sekeliling tempatu berpaling, entah sejak kapan tahu-tahu di tengah harna telah bertambah dengan seorang busu setengah umur yang memegang sebilah pedang. Sementara itu, si lelaki berkerundung yang telah menyiapkan bacokan mautnya terhadap bocah tadi, kini sudah tewas di tanah. Seketika itu juga suasana dalam hutan itu menjadi gempar, serem tak semua orang menyebarkan diri keempat penjuru dan bersiap siaga mengurung busu setengah umur itu rapat-rapat. Busu berusia setengah umur itu kira-kira telah berusia 40 tahun, matanya tajam dengan wajah yang tampan, di bawah janggutnya memelihara segumpal jenggot kambing, pakaiannya ringkas dan nampak sangat gagah sekali. Dengan sorot matanya yang tajam dia memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian dengan dingin ujarnya. Kawanan tikus. Apakah kalian ingin membunuh orang sampai ke akar-akarnya? Tak seorang manusia pun yang menjawab, semua orang bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Sampai lama kemudian, salah seorang di antaranya baru berkata, Orang Siwan, lebih baik kau jangan mencampuri urusan orang lain, apakah kau berani menanggung peristiwa yang berlangsung pada hari ini? Lelaki setengah umur itu menatap tajam pembicaraan tersebut lekat-lekat, lalu sahutnya. Iya, aku Wan Li yang akan menanggungnya seorang diri jika kalian tidak puas, silahkan maju bersama-sama, kalau tidak, cepat sifat ekor dan pergi dari sini. Suaranya nyaring dan bertenaga penuh, selesai berkata ia lantas mengawasi orang-orang di sekitar tempat itu dengan sinis. Mendadak terdengar beberapa kali bentakan nyaring berkumandang memecahkan keheningan, lelaki berkerudung yang berada di sekeliling tempat itu sering tak maju bersama dan mengayunkan golok mereka untuk membacok tubuh Wan Li yang. Sungguh hebat manusia yang bernama Wan Li yang itu melihat seragapan dari kawan lelaki berkerudung itu dia tertawa dingin lalu berpekek keras, suara nyaring menjulang tinggi sampai ke angkasa. Mendadak sepasang bahunya digetarkan sambil melejit ke udara dengan menggunakan suatu gerakan tubuh yang cepat bagaikan sambaran kilat dia meluncur mengitari sekeliling tempat itu. Seketika itu juga timbul di arna pertarungan tampak serentetan cahaya putih berkelebat lewat, bagaikan kupu-kupu yang terbang di antara berbungaan, dia meluncur ke sana kemari dengan lincahnya. Dalam waktu singkat jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang memecahkan keheningan, bayangan manusia berkelebat, cahaya putih. Menyambar, jeritan ngeri segera bergema memecah keheningan. Tau-tau di tengah arna telah bertambah dengan enam sosok mayat yang memujur di tanah. Sisanya yang dua orang segera melarikan diri terbirit-birit meninggalkan tempat kejadian. Busu setengah umur yang mengaku bernama Wanli yang itu tetap berdiri tenang di tempat semula seakan-akan tak pernah terjadi suatu peristiwa apapun. Dengan napas tenang, wajah tidak berubah, dia berdiri tertawa di situ. Akhirnya ia menatap bocah tersebut dan menegur sambil tertawa, Nah, kau merasa terkejut sekali dengan peristiwa ini? Sampai sebesar itu, belum pernah bocah tersebut menyaksikan mayat manusia yang bergelimpangan serta pertarungan yang begitu sengit sejak tadi ia sudah berdiri tertegun di situ dengan tubuh kaku. Menanti Wanli yang menegur, dia baru tersadar kembali dari lamunan, dengan cepat ia menjatuhkan diri berlutut sambil berkata, Oh oh oh! Pusat Yaya terima kasih atas pertolonganmu itu sehingga membuat aku menyaksikan kejadian itu, busu setengah umur itu segera memegang perutnya sambil tertawa terbahak-bahak, suara tertawanya yang keras segera menelan ucapan bocah itu berikutnya. Selesai tertawa, ia baru berkata, Hayo bangun, tak usah mengucapkan kata-kata yang tak berverguna lagi. Sembari berkata dia lantas membangunkan bocah itu dan diperhatikan sejenak Tampak bocah itu berwajah tampan dengan bibir yang merah serta dua baris gigi yang putih pada hakikatnya dia merupakan seorang Bocah yang amat menarik Wan Li yang segera menepuk-nepuk bahu bocah itu kemudian menghala napa panjang, pikirnya Bocah ini benar-benar amat kasihan dan menyenangkan aku bisa menolongnya Hal ini merupakan suatu kemujuran Kalau dilihat dari potongan badannya, jelas dia merupakan bahan bagus unut berlatih silat Tapi apa mungkin aku bisa membawanya pergi? Berpikir sampai di situ dia telah bersiap-siap membalikan badannya untuk pergi Tapi ketika dilihatnya bocah itu menangis dengan begini sedihnya ia lantas menghala napas panjang pikirnya di hati Wan Li yang wahai Wan Li yang titik menolong orang lain merupakan kewajiban bagi setiap umat manusia Apakah kau tega membiarkan bocah yang tak tahu urusan ini mesti berdiam di sini dihembus angin dingin? Berpikir sampai di sini, tanpa terasa busu berusia pertengahan itu mundur beberapa langkah lagi Mendesak ia mendongakan kepalanya berpekik nyaring, lalu membalikan badan berlalu dari sana Dalam waktu singkat tampak bayangan tubuhnya berkelebat lewat dan lenyap di balik hutan sana Sinar rembulan yang redup kini telah menembusi hutan menyoroti si bocah yang berada di sana Seorang diri ia sedang mendekan di atas tubuh nenek tersebut sambil menangis terseduh-seduh Tio Popo, Tio Popo, gugamnya terus menerus Bukit Chiatian Hang menjulang tinggi ke angkasa dan berdiri angker di antara bukit-bukit yang lain Waktu itu matahari sudah tenggelam ke langit barat mendatangkan sinar yang kemerah-merahan, kemudian awan Gelap pun mendekati tanah perbukitan itu dan menyelimuti seluruh jagat Tebing Goan Guat Peng berbentuk sebuah topi yang datar menutupi puncak Chiatian Hang Di atas tanah datar tersebut duduk berkerumun beberapa orang Ada ik berdiri, ada yang berbincang-bincang, ada pula yang sedang memandang ke tempat kejauhan Tiba-tiba dari tanah datar di puncak bukit itu berkumandang datang dua kali pekihkan nyaring Menyusul kemudian tampak dua sosok bayangan manusia dengan kecepatan seperti angin puyuh melayang turun di atas tanah datar itu Gerakannya cepat dan mengagumkan sekali Bayangan manusia itu seperti dari seorang pria dan seorang wanita, usia mereka di antara 3-40 tahunan Begitu tiba di tempat tujuan, mereka mengawasi sekejap sekeliling tempat itu Kemudian si pria berkata sambil tertawa terbahak-bahak Haa 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 rupanya Kalian sudah berdatangan lebih awal, aa iii 3 orang Saudara dari bukit yang peksan pun telah jauh-jauh berangkat kemari Sungguh tak kusangka, oh oh masih ada Keng Pangcu dari Sungai Kuning juga telah datang selamat Berjumpa, selamat berjumpa rasanya tidak sia-siap perjalanan aku orang Shisyao hari ini Selesai berkata dia lantas menyalami setiap orang yang hadir di sana dan mengajaknya berbincang-bincang sebentar Sementara itu, seorang kakek berambut putih telah datang menghampiri kedua orang itu Lalu sambil menjurah katanya Siaw Tai Hiap berdua telah datang terlambat, membuat kami harus menunggu dengan cemas Sewaktu datang tadi apakah kalian berdua telah melihat dia? Orang yang berbicara tadi adalah Pangcu dari perkumpulan Tiang Siaw Pang di Sungai Kuning Kang Hang Sia yang adanya dia berusia 70 tahun dan mempunyai anak buah Sebanyak ribuan orang lebih boleh dibilang perkumpulannya merupakan perkumpulan paling besar, paling tangguh dan paling berpengaruh di dalam dunia persilatan dewasa ini Lelaki Shisyao itu segera tertawa terbahak Tampaknya Kang Tang Keh Seorang yang terburu napsu Kalau waktunya belum sampai Mana mungkin dia akan datang lebih awal Lagipula malam ini kita telah menanti kedatangannya di sini Apakah kita mesti khawatir dia lagi ke langit? Ternyata sepasang suami istri ini adalah Bikunlun, Kunlun Indah, Sian Wiai Goan dan Siao Huyang Huyang tertawa, Shinglan Eng dua orang jago yang dianggap sebagai pemimpin dunia persilatan dewasa ini Dalam pada itu, rembulan sudah berada di angkasa membuat suasana di atas tanah datar di puncak bukit itu nampak agak terang Semua orang segera berkumpul ke tengah lapangan tersebut Bikunlun Sia Wiai Goan mendengarkan kepalanya memandang waktu, kemudian ujarnya dengan wajah berseri Waktunya sudah tiba, mungkin orang Si Wan akan mengingkari janjinya Belum selesai dia berkata, mendadak dari tengah udara telah berkumandang datang suara pekikan panjang yang amat nyering Mendengar pekikan tersebut, semua orang menjadi tertegun Pada saat itulah tampak sesosok bayangan hitam secepat kilat telah meluncur di tengah udara lalu melayang turun ke tanah Serta merta semua orang mundur beberapa langkah dengan terperanjat Dengan manisnya orang itu segera melayang turun ke atas permukaan tanah Haaah, 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 haaah aku orang Si Wan sudah datang terlambat Bila kalian harus menunggu agak lama, harap suka dimaafkan katanya lantang Rupanya orang yang baru datang itu adalah si busu berusia pertengahan Wanliang Tampak sepulung senyum, menghiasi bibirnya Dia berdiri di tengah arna dengan angkuh dan mengawasi setiap orang di sekitar arna dengan pandangan tajam Akhirnya sorot metu, tersebut berhenti di atas tubuh Bikunlun Si Awie Goan Mendadak paras mukanya berubah menjadi amat serius, katanya sambil tertawa dingin HMM, HMM sudah ku duga kalau permainan ini Merupakan sandiwara hasil ciptaanmu, Si Awie Goan Ku beritahu kepadamu, aku Wanliang bersikap cukup baik kepadamu Menganggapkah sebagai saudara sendiri siapa tahu kasih manusiamu nafik berwajah manusia berhati binatang Apa maksudmu merusak nama baikku? Bahkan pada hari ini telah mengundang jago-jago dari golongan putih dan golongan hitam untuk menungguku di sini Masa kau anggap aku tidak tahu kalau tujuanmu adalah menginginkan batok kepalaku ini? Hektometer, sekarang aku orang siwan sudah Datang memenuhi janji, akan kulihat permainan setan macam apa lagi yang bisa kau tunjukkan kepadaku? Sekulum senyuman manis selalu saja menghiasi ujung bibir Bikunlun Si Awie Goan, katanya dengan santai Saudarawan, kau salah paham, berbicara dari hubungan persahabatan kita ini Masa aku tega melakukan perbuatan semacam ini kepadamu? Tindak tandukmu itu hanya dalam hati kecilmu yang tahu Sekalipun aku Si Awie Goan ingin melindungi dirimu juga tidak mungkin bisa mewujudkan keinginanku tersebut Mendengar perkataan itu, Wan Liang menjadi gusar sekali sehingga dari balik matanya memancar cahaya berapi-api yang penuh diliputi kegusaran Sambil menggigit bibir serunya Si Awie Goan, kau merampas cinta dan menjebak temanmu itu ke tempat yang memalukan Bahkan secara diam-diam menghubungi kawanan jago dari golongan hitam dan putih untuk bersama-sama menyerang diriku Sekarang masih bisanya mengucapkan kata-kata yang sok gagah HMM, kau anggap aku orang Si Wan adalah seorang bocah berusia 3 tahun yang bisa kau tipu mentah-mentah Belum habis dia berkata Bikunlun Si Awie Goan telah menimbrung lagi Sekarang sudah bukan saatnya berdebat mempersoalkan masalah itu lagi Malam ini begitu banyak teman yang telah berada di sini Mereka sudah menunggu dengan tak sabar Sedangkan aku orang Si Si Aw cuma kebetulan saja ikut menghadiri pertemuan ini Bila kau merasa ada persoalan, sampaikan saja kepada mereka Setelah berhenti sebentar, dengan wajah penuh senyuman dia melanjutkan Wan Heng, mari ku perkenalkan beberapa orang teman kepadamu Dia adalah Kang Pang Chu Ketiga orang bersaudara itu datang dari Tiang Pek San Dan dia ini adalah ketua Gobi Pei Aku orang Si Wan sudah tahu Terima kasih banyak atas perkenalanmu Aku Si Wan sudah lama mengenal mereka Buat apa kita mesti banyak berbicara lagi Lotoa dari Tiang Pek San Tiga malaikat bengis dari Tiang Pek San Ligi segera tertawa dingin tiada hentinya Lalu berkata Bagus, bagus tampaknya ucapan dari jago pedang angin Puyuh memang cukup cepat dan tegas Nama besarmu bukan cuma nama kosong Belaka jauh-jauh kami datang kemari Tentu saja bukan dikarenakan ingin bersilat lidah belaka Mari biar aku orang Si Liang mencoba kepandaian silatmu lebih dulu Selesai berkata ia lantas meloloskan sebilah golok Dan bersiap-siap untuk melancarkan serangan Kit Hang Kiam Hek Wan Li cukup sadar akan keadaan yang dihadapinya Selesai itu dia pun telah bertekad untuk menghadapi masalah tersebut Dengan pertaruhan selembar jiwanya maka begitu dilihatnya Lotoa dari Tiang Pek Semset Si bintang berkepala Sembilan Ligi telah meloloskan senjatanya tanpa sungkan-sungkan Lagi dia pun segera mencabut keluar pedang Kit Hang Kiam yang tersoren di belakang punggungnya Terdengar suara dentingan yang amat nyaring menggema Memecahkan keheningan menyusul Kemudian terlihat cahaya biru memancar keempat penjuru Si bintang berkepala Sembilan Ligi segera meloloskan pedangnya dari dalam sarung Kemudia serunya tertawa Pedang bagus Setelah memegang senjatanya Kit Hang Kiam Hek Wan Li yang segera mengdutar pelan senjata mestikanya itu Di tengah udara segera muncul tiga kuntum bunga pedang yang menyilaukan mata Demonstrasi jurus BWE Hoa Sam Long Tiga kuntum bunga BWE melompat tersebut dengan cepat memancing pujian semua orang Sebenarnya tujuan dari Kit Hang Kiam Hek Wan Li yang bukan untuk memamerkan kepandainya Tapi kejadian ini justru telah membangkitkan amarah dari bintang berkepala Sembilan Ligi Tampak sepasang matanya melotot besar dengan memancarkan cahaya kebuasan ditatapnya wajah Kit Hang Kiam Hek Wan Li yang dengan penuh kegusaran Kemudian sambil tertawa seram katanya Orang siwan, lebih baik jangan menjual lagu lagi disini mari kita tentukan kemampuan kita di ujung senjata Begitu selesai berkata, goloknya segera diputar kencang Lalu membacok ketubuh Kit Hang Kiam Hek Wan Li yang dengan mempergunakan jurus soat K. Hoa An San Salju menyelimut Hoa San Kit Hang Kiam Hek Wan Li yang merupakan seorang tokoh sakti dalam dunia persilatan dewasa ini Ilmu pedangnya sangat lihai sekali Meski belum sampai setahun dia terjun ke dalam dunia persilatan Akan tetapi nama besarnya telah menggetarkan seluruh kolong langit Ilmu pedangnya yang telah mencapai puncak kesempurnaan itu boleh dibilang merupakan seorang jago pedang paling tangguh selama 100 tahun belakangan ini Ketika dilihatnya Golokiu Tau Siuligi membacok datang Sambil mendengus dingin dia miringkan kepalanya ke samping dan mengegos dari ancaman tersebut Kemudian dengan cekatan dia mundur sejauh satu kaki lebih dari tempat semula Li Tang Keh ujarnya dengan lantang Kalau hanya mengandalkan kemampuanmu seorang masih ketinggalan jauh sekali Mengapa kalian bertiga tidak maju bersama-sama saja? Cemuohan yang bernada mengejek ini kontan saja membuat paras muka Kiu Tau Siuligi menjadi merah padam Kegusarannya makin membara, bentaknya keras Keparat Siwan, serahkan selembar jiwa anjingmu Seusai bekata bagaikan anjing gila dia menubruk ke depan Goloknya diayun ke udara dan membacok batok kepala Kit Hang Kiam Hek Wan Liang secara keji Pada saat itulah dari dalam Arna kembali melompat keluar dua sosok bayangan manusia sambil mengayun Golok Masing-masing mereka menyerang Kit Hang Kiam Hek secara ganas Tak bisa disangka lagi, kedua orang itu bukan lain adalah Lo Ji dan Lo Sam dari Tiang Puk Sem Set Tiang Puk Sem, binatang beradu jiwa, Li Qing, dan Liat Hw Su, binatang berangasan, Li Yong Kit Hang Kiam Hek Wan Liang menjadi girang setelah dilihatnya ketiga orang itu turun tangan bersama Tanpa terasa ia mendongakan kepalanya dan berpekik nyaring, menyusul kemudian sambil menerjang ke muka Dia mengembangkan permainan ilmu pedang Kit Hang Kiam Hoatnya untuk melancarkan serangan balasan Tiang Puk Sem Set bukan manusia sembarangan mereka sudah terkenal dalam dunia persilatan Sudah banyak kejahatan yang mereka lakukan, kekejamannya bukan kepalang, tak sedikit manusia yang tewas di tangan mereka Dalam kalangan Liu Kling, mereka dikenal sebagai jago kelas satu yang disegani banyak orang Akan tetapi bila dibandingkan dengan kehebatan Kit Hang Kiam Hek, maka kemampuan mereka itu boleh dibilang masih selisih jauh sekali Tak selang berapa saat kemudian, empat orang yang berada di arena pertarungan itu sudah saling bergebrak sebanyak sepuluh gebrakan lebih Mendadak Tiang Puk Sem Set berpekik aneh, tubuh mereka melejit setinggi satu kaki lebih, kemudian dengan membentuk satu garis, tiga bilah golok mereka dengan posisi segitiga, terbagi menjadi atas, kiri dan kanan Bagaikan sebuah jalan mengurung tubuh Kit Hang Kiam Hek Menghadapi ancaman tersebut, Kit Hang Kiam Hek Wan Liang mendengus dingin, dengan jurus Ki Hwe Liao Tian, mengangkat ebor membakar langit, pedangnya diangkat Di atas kepala sepasang matanya mengawasi ketiga kuntum bunga golok yang meluncur tiba dari tengah angkasa itu dengan seksama Dengan kecepatan bagaikan sambaran petir ketiga kuntum bunga golok yang meluncur datang dari tengah angkasa itu telah tiba dalam sekejap metu, titik Terang benturan senjata yang amat nyaring berkumandang memecahkan keheningan, menyusul kemudian terdengar suara jeritan ngeri yang memilukan hati bergema Bayangan manusia segera berpisah, loji dari tiang tuk samset, si binatang beradu jiwa liheng telah terkapar di tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi Dan sebaliknya si binatang berkepala sembilan ligi dan si binatang berangan lihang segera melejit ke samping untuk menghindarkan diri Kemudian tanpa berpaling lagi mereka kabur menyematkan diri dari tempat tersebut Sehabis melukai ketiga orang lawannya itu, kit hang kiam hekwan liang berdiri tenang seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun Ia berdiri di tempat dengan senyum di kulum, lalu sambil tersenyum tegurnya Sekarang, tiba giliran siapa? Bikun lun siow yegoan maju dua langkah ke depan, lalu sahuknya sambil tertawa seram Atas kesudian beberapa orang sahabat yang hadir di arna malam ini untuk mempercayai diriku, aku telah diangkat menjadi pemimpin mereka Sesungguhnya tujuan kami mengundang kehadiran saudara wan kemari, tak lain adalah berharap kasuka meluluskan satu permintaan kami Apakah permintaan kalian itu? Tanya kit hang kiam hekwan liang sambil tertawa dingin Minta kepadamu untuk selamanya mengundurkan diri dari dunia persilatan Jawab Bikun lun siow yegoan tegas Kalau tidak tanda tanya wan liang balik bertanya Terpaksa aku harus berbuat kasar kepadamu baru selesai Bikun lun siow yegoan mengutarakan kata-katanya Siow ho yong chian len eng yang berada di sampingnya telah menukas dengan wajah sedingin es Wegoan buat apa banyak bicara dengannya, waktu sudah tidak pagi lagi Begitu mendengar ucapan tersebut, seketika itu juga kit hang kiam hek merasakan sorot matanya memancarkan cahaya berapi Dia tak menyangka kalau kekasih yang dicintainya, kini telah berubah menjadi seorang manusia sekeji ini Tak tahan lagi, akhirnya dia mencaci maki dengan penuh kegusaran Perempuan rendah sekalipun sudah menjadi setan Aku orang siwan ingin mendahar darah dan dagingmu Siow ho yong chian len eng segera tertawa terkekeh-kekeh dengan jalangnya Hehehehe titik Wan tai hiap yang sok suci dan sok gagah Memangnya kau anggap bisa menelan aku len eng dengan begitu saja? Malam ini, bila kau bisa meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat Pepun sudah merupakan suatu kemujuran bagimu Saking marahnya kit hang kiam hek wan li yang sempat tertawa nyaring Suaranya ibarat monyet-monyet di selatu wisia yang berpekek bersama Suaranya penuh kepedihan kesedihan Seperti menjerit, seperti menangis, mengerikan sekali kedengarannya Begitu selesai tertawa, mendadak ia melotot besar Mencorong sinar tajam dari balik matanya Sambil menggertak gigi bentaknya Aku orang si wan tidak percaya kalau kasih perempuan rendah bisa memiliki kemampuan untuk menahanku di sini Malam ini aku orang si wan datang dengan membawa tekat Untuk beradu jiwa, tapi setelah mendengar perkataan itu Aku orang si wan justru tak akan mati Ingin kulihat apa yang bisa kau lakukan terhadap diriku? Baru selesai Kit Hang Kiam Hek Wan Li yang berkata Mendadak terdengar suara seseorang yang tua tapi nyaring bergema datang Omi Tawut Dari sudut tanah lapang itu pelan-pelan berjalan mendekat seorang pendeta tua Kit Hang Kiam Hek Wan Li yang segera berpaling sekejap ke arahnya Ternyata orang itu adalah Leng Kong Taisu, Chiang Bujain dari Partai Gobi Dengan langkah pelan-Leng Kong Taisu berjalan ke tengah harna, kemudian tegurnya Wan Tai Hiap, sejak berpisah baik-baikah kau Mengingat hubungan persahabatan kita selama beberapa tahun Pin Cheng ingin menasehatimu dengan sepatah kata Turut silahan juran dari Siao Tai Hiap Sejak detik ini mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan dan yang an muncul kembali dalam keramaian dunia Mengapa? Persoalan dari aku orang Si Wan hanya aku sendiri yang bisa memutuskan Hari ini, mengapa Tai Su malah berkomplot dengan kaum munafik untuk menghadapi aku? Malam ini, Kit Hang Kiam Hek Wan Li yang sudah cukup menyadari akan situasi yang dihadapinya Dia pun tahu kesalahan pahaman umat persilatan kepadanya tak mungkin bisa dijelaskan dalam sepatah kata saja Oleh karena itu sikap maupun caranya berbicara pun turut berubah menjadi agak keras dan ketus Tapi dengan demikian hal ini justru telah-telah membangkitkan kemarahan umum dari semua jago lihai yang berkumpul di arena hari ini Belum sempat lengkah Hang Tai Su menjawab pertanyaan itu Ketua Tiang Chiu Pang dari Sungai Kuning Keng Hang Siang telah membentak dengan penuh kegusaran Orang Si Wan, yakinkah kau dapat mengundurkan diri dengan selamat? Soal ini tidak perlu kau risaukan jawab Kit Hang Kiam Hek Wan Li yang sinis Bagus sekali ketua Tiang Chiu Pang Keng Hang Siang tertawa lebar Rupanya kau orang Si Wan, seorang manusia tak tahu diri, hektometer Kau anggap kepandayan yang kau miliki sudah terhitung sangat lihai? Siapa tahu lohu dapat memenuhi harapanmu itu? Begitu selesai berkata dia segera menggerakkan sepasang bahunya dan bergerak ke depan dengan kecepatan luar biasa Belum tiba pada sasarannya, sebuah pukulan dasyat yang disertai desingan angin tajam telah dilontarkan ke atas tubuh Kit Hang Kiam Hek Sebelum peristiwa ini, antara Kang Hang Siang dan Wan Li yang memang sudah pernah terikat oleh suatu perselisihan Kin begitu musuh besar saling bertemu, tanpa terasa lagi padam seluruh wajahnya Tanpa banyak berbicara lagi pertarungan sengit segera berkobar Padahal keadaan seperti ini justru merupakan apa yang dihadapkan oleh Kit Hang Kiam Hek Wan Li yang Sebab berbicara soal kemampuan dia masih sanggup untuk mengungguli setiap orang yang hadir di arena Bila pertarungan dilangsungkan satu lawan satu Tapi orang kuno pernah berkata Sepasang tangan susah menghadapi empat tangan Hohan sukar menahan kerubutan orang banyak Andai kata belasan orang jago lihai yang hadir sekarang menyerang bersama-sama Betapapun lihainya ilmu silat yang dimiiki Kit Hang Kiam Hek Wan Lang Toh lebih banyak ancaman bahayanya daripada keuntungan Maka dia pun segera menggunakan sistem memecah belah kekuatan lawan Untuk mengobarkan kemarahan mereka satu demi satu Kemudian membereskan pula mereka satu demi satu Sehingga dengan demikian Akan makin melemah kekuatan lawannya Tatkala serangan dari Kang Hang Siang dilancarkan datang Kit Hang Kiam Hek Wan Li yang juga tak sungkan-sungkan lagi Pedang mustikanya segera diayunkan ke udara Membentuk serentetan biang lala yang amat menyilaukan mata Lalu dengan jurus Hong Chiok Sei burung merak Mementangkan sayap pedangnya membuat selapis kabut pedang yang tebal Untuk membendung lebih dulu ancaman dasyat lawan Setelah itu sambil berpekek nyaring tubuh berikut pedangnya melebur Menjadi satu mulai mengembangkan permainan ilmu pedang Kit Hang Kiam Hoat Yang telah didalaminya selama 20 tahunan itu Sereet, sereet, sereet tiga buah serangan berantai di Lancarkan secara beruntun memaksa Kang Pang Chu yang menjago sungai Wong Ho ini terdesak mundur sejauh satu kaki Belum lagi dirinya berdiri tegak Suatu pekehkan nyaring kembali berkemandang Pedangnya dengan menciptakan selapis cahaya tajam langsung membabat batok kepala Kang Hang Siang Dengan liutian ciaw kakilat dan guntur menjadi satu Pada hakikatnya serangan tersebut dilancarkan dengan kecepatan yang amat sukar diikuti dengan pandangan mata Mimpi pun Kang Hang Siang tidak mengira kalau ilmu pedang Kit Hang Kiam yang amat termasuhur itu mengandung juru sampuh yang mematikan Menanti ia menyadari tibanya cahaya biru di depan mata Keadaan sudah terlambat Tanap terasa ia menjerit kaget Habislah riwayatku kali ini Dengan cepat ia memejamkan matanya menantikan datangnya kematian Di saat yang kritis itu mendadak dari tengah Arna meluncur dua sosok bayangan hitam Kemudian menyusul dari Arna itu berkumandanglah suara bentrokan senjata yang amat nyaring Tiba-tiba saja Kang Hang Siang merasakan munculnya segulung angin pukulan yang dasyat itu menghantarnya keluar dari Arna dan jatuh terkapar di tanah Menanti dia dapat kembali Tampaklah Leng Hong Toisu dan Bikun Lun Siawe Goan telah menyelamatkan selembar jiwanya barusan Sementara itu, Bikun Lun Siawe Goan telah menjadi naik pitam Dia itu lantas mementak dengan nyaring Saudara sekalian malam ini dia tak boleh dibiarkan pergi lagi dalam keadaan hidup Selesai berkata dia segera meloloskan pedangnya lebih dulu Kawanan jago lainnya juga meloloskan senjata masing-masing Hanya Leng Hong Toisu, ketua dari Go Bi Pei saja yang menggulung bajunya sehingga kelihatan lengannya yang kekar Ia tidak mempergunakan senjata tajam Menyaksikan situasi yang terbentang ada di depan matu itu Seketika itu juga Kit Hong Kiam Hek Wan Li yang merasakan hatinya turut menjadi tegang Dia cukup tahu kalau kawanan jago yang hadir di Arna sekarang terdiri dari jago-jago golongan putih maupun hitam Sebagian besar jago-jago itu merupakan kelas 1 dalam dunia persilatan Bukan berarti suatu pekerjaan gampang untuk melarikan diri dari kepungan dengan selamat Tampak sorot matanya itu terakhir berhenti di atas tubuh Bikun Lun Siawe Goan Di balik sorot matanya itu terpancar keluar rasa benci dan dendam yang amat tebal Selama ini Bikun Lun Siawe Goan hanya tertawa dingin Tiada hentinya, sedang istrinya Siawe Young Chilan Eng tertawa jalang Tampaknya mereka sengaja berbuat demikian untuk membangkitkan kemarahan dari Kit Hong Kiam Hek Wan Li yang agar lebih cepat turun tangan untuk menentukan mati hidup mereka Benar juga, Kit Hong Kiam Hek segera masuk perangkap dengan sorot metu yang berapi-api seperti binatang buas dia memandang ke kiri kanan dengan garangnya Persis seperti seekor harimau yang sedang mengincar mangsanya Anehnya, sekalipun kawan jago tersebut sudah begitu lama melakukan pengepungan Namun tak seorang pun di antara mereka yang maju untuk melancarkan serangan Tapi hal ini pun tak bisa disalahkan Kit Hong Kiam Hek Wan Li yang sudah termasuhur di persilatan sebagai seorang jagoan yang amat dasyat Bagaimanapun banyaknya kawanan jago yang mengurungnya, tak urung mereka dibikin tercekat juga oleh kegagahan lawannya It Chi Hoa Kim, pedang satu huruf, Ye Uliang Gi dari Tian Cong Pe tak dapat menahan sabarnya lagi, mendadak ia membentak keras Apalagi yang mesti dinantikan? Begitu selesai berkata, bunga kuncup baru mekar, kemudian dengan membawa sambaran angin tajam membacok tubuh Wan Li yang Begitu Ye Chi Hoa Kim Ye Uliang Gi mempelopori serangan tersebut, Chyugan Sinkun, malaikat sakti bermata tunggal, Chong Eng Hui yang berada di sebelah kanannya segera menggerakkan senjata andalannya Siang Choa Kau, sepasang kaitan ular, untuk menyerang Kit Hong Kiam Hek Begitu dua orang itu sudah melibatkan diri dalam pertempuran, serem tak puluhan orang jago lihai lainnya turut melepaskan pula serangan-serangan Walaupun Kit Hong Kiam Hek Wan Li yang sudah bertekad untuk melangsungkan pertarungan sengit, setelah menyaksikan kejadian itu, tak urung naik pip tam juga dibuatnya, dia segera membentak gusar, bederbah, kalian benar-benar tak tahu malu Pedang Kit Hong Kiamnya segera berubah dengan jurus Ban Hang Jut Chiaw, selaksa lebah keluar sarang, secepat kilat dia menerjang Nip Chi Hoa Kiam Ye Uliang Gi, tapi sampai di tengah jalan, nendadak dia merubah jurus serangannya menjadi Tian Ho Tasya, sungai langit tumpah ke bawah, dengan kecepatan tinggi ia berganti menusus pergelangan tangan dari Tugan Sinkun Cong Eng Hui Jurus serangan ini sekilas pandangan seperti terdiri dari dua gerakan, padahal di antara maju mundurnya terbentuk selapis cahaya tajam yang bersambungan It Chi Hoa Kiam Ye Uliang Gi si jagoan pedang dari Tian Chong Pei itu segera merasakan pandangan matanya menjadi kabur, sementara dia mundur dengan gugup, pedang sakti dari Kit Hang Kiam Hek telah berganti arah mengancam Tugan Sinkun Di pihak lain Tugan Sinkun Cong Eng Hui mimpi pun tak pernah menduga kalau Kit Hang Kiam Hek bakal mempergunakan taktik suara di timur menyerang kebara unut, memperdaya dirinya, menanti disingan angin pedang sudah tiba di depan badan, untuk menghindar tak sempat lagi Tau-tau ujung pedang Wan Li yang secepat kilat sudah menyambar di atas pergelangan tangannya secara telak Mendadak terdengar Tugan Sinkun Cong Eng Hui menjerit keras, tubuhnya mundur beberapa langkah dengan Sempoyongan, sambil memegangi pergelangan tangannya yang terluka dia mengundurkan diri dari arna pertarungan Beberapa macam gerakan itu dilakukan dalam waktu singkat, meski panjang untuk diceritakan padahal kecepatannya ibarat sambaran cahaya berkilat saja Dalam waktu singkat seluruh arna telah diliputi kilatan golok dan pedang serta suara teriakan yang memekakkan telinga, diantaranya terdengar beberapa kali jeritan ngeri serta teriakan kesakitan Dalam sekejap mata, Kit Hang Kiam Hek Wan Li yang telah diketung musuh dari empat penjuru Semua musuh yang dihadapinya rata-rata merupakan jagoan kelas satu Walaupun ia sudah mengerahkan segenap kepandayan yang dimilikinya untuk melawan Namun setiap saat dia mesti menghadapi rintangan yang cukup berat Betul dia tangguh dan berilmu tinggi, tapi mungkinkah dia untuk menghadapi kerubutuan puluhan orang sekaligus? Ternyata Bikun Lun Siawe Goan cukup licik Setiap kali melancarkan serangan dia selalu meninggalkan beberapa bagian tenaga murninya Sikap tersebut seakan-akan hendak memberi kesempatan bagi Kit Hang Kiam Hek untuk mengatur naps Tapi bagi pandangan orang yang pintar maka tindakan semacam ini justru menunjukkan kelicirkan Seakan-akan dia merasa tidak puas sebelum menyaksikan Wan Li yang mati kelelahan dan kehabisan tenaga Kit Hang Kiam Hek Wan Li yang cukup memahami keadaan tersebut Maka dia pun khusus mencari Siawe Goan sebagai sasarannya Jurus serangan demi jurus serangan semuanya dibacokan ketubuh Bikun Lun Tak selang setengah perminum teh kemudian sekujur badan Kit Hang Kiam Hek sudah penuh dengan luka bacokan Koma darah segar telah membasahi seluruh badannya Namun dia masih tetap melawan dengan gagah beraninya Siawe Young Chen Lan Eng katanya saja turut ambil bagian dalam kerubutan tersebut Tapi dia lebih tepat kalau dibilang membantu mencaci Maki Perempuan jalang yang tak tahu malu ini sembari melancarkan serangan Ia selalu melontarkan kata-kata cemohan dengan kata yang kotor dan cabulu untuk merangsang kegusaran Wan Li yang Bahkan boleh dibilang setiap kata yang diucapkan olehnya terasa bagiakan sebilah pisau yang menembusi perasaan Wan Li yang Membuat ia merasa amat menderita Begitulah di samping harus melakukan perlawanan mati-matian terhadap ancaman yang datang dari kawanan jago lihai Kit Hang Kiam Hek Wan Li yang juga harus menahan sakit hatinya akibat cemohan orang Batinnya mengalami penderitaan Siksaan yang amat sangat ini membuat jago tua ini teringat untuk mati Tapi baru saja ingatan untuk mati melintas di dalam benaknya Napsu untuk hidup serta bara api dendam yang membara dalam bati semakin berkobar Dengan cepat ingatan mana melintas dalam benaknya Diam-diam dia pun berpikir Aku tak boleh mati Bagaimanapun juga aku harus tetap hidup lebih lanjut Begitu ingatan mana melintas lewat Tiba-tiba ia mendongakan kepalanya sambil berpekek nyaring Segenap sisa tenaga dalam yang dimilikinya dihimpan menjadi satu Dengan menjejakan kakinya ke tanah Dia melambung tinggi dua kaki lebih ke tengah udara Kemudian berjumpalitan Pedang menciptakan berkuntum bunga pedang yang bagaikan hujan grimis menyelimut di tubuh semua orang Waktu itu para jago bertarung dengan penuh napsu Menyaksikan ia melambung ke udara serentak semua orang mengangkat geloknya ke atas pula On Mi Tohut Seru Leng Hong Tai Su dari Go Bi Pei menyusul di belakang tubuh Wan Li Yang Dia melejit pula ke tengah udara sambil melancarkan sebuah pukulan Bila digencet dari atas dan bawah Bagaimanapun lihainya ilmu silat yang kau miliki Rasanya sulit juga untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut Kit Liong Kiam Kek Wan Li Yang memang cukup lihai Tubuhnya yang baru melesat sejauh satu kaki dari permukaan tanah itu mendadak menghentikan gerakan badannya Lalu dengan ilmunya Siak Hong Teng Sin Menghentikan badan di tengah udara Dia menahan gerakan tubuhnya Kemudian pedangah yang sebenarnya hendak membacok ke bawah itu diangkat ke atas secara tiba-tiba Dengan meringankan tubuh Liu Im Ti, tangguya awan berjalan Yang amat lihai itu, tubuhnya melejit ke udara Saat itulah dia bertemu dengan sergapan yang dilepaskan Leng Hong Tai Su dari atas ke bawah Kit Hong Kiam Hek Wan Li Yang sangat membenci kawanan jago silat yang menganggap dirinya pendekar Tapi kenyataannya berbuat sewenang-wenang Tanpa berpikir panjang lagi pedangnya dengan menggunakan jurus Tian Hong Lui Hei Hei Guntur menggelegar dari tengah hangkasa Langsung membabat sepasang kaki Leng Hong Tai Su Kasihan Leng Hong Tai Su yang terlalu memandang enteng lawannya itu Tatkala menyaksikan pedang saktinya menyambar ke bawah Tubuhnya sudah tak sanggup lagi untuk melejit ke udara Jeritan ngeri yang memilukan hati segera berkumandang memecahkan keheningan kaki Leng Hong Tai Su tahu-tahu Sudah terpapas kutung menjadi dua bagian Orangnya pun segera ribih terkapar ke atas tanah dan jatuh tak sadarkan diri Bikun Lun Siawe Goan yang pertama menemukan peristiwa ini Sambil mementak gusar tubuh berikut pedangnya segera melebur menjadi satu Kemudian meluncur ke arah mana Kit Hang Kiam Hek terjatuh tadi Sayang keadaan sudah terlambat tubuh Kit Hang Kiam Hek telah lenyap di bawah tebing Goan Kuat Peng tersebut Bagian pertama SNGA telah menjelang tiba Matahari sore dengan membawa sisa cahayanya telah bersembunyi di balik bukit Angin berhembus kencang menggugurkan ledaunan yang mengering Dalam suasana beginilah, lamat-lamat terdengar suara derap kaki kuda yang lemah diiringi suara gemerisik berkumandang datang diri bawah bukit sana Tak lama kemudian, dari balik tikungan bukit muncul seekor kuda kurus yang bernafas memburu dan tubuh penuh dengan pasir Di atas kuda tadi duduk seorang lelaki setengah umur yang berpakaian dengan warna luntur Sebilah pedang antik tersoran di pinggangnya, tapi wajahnya murung dan sedih Dengan termangu dia duduk di atas pelana sambil membawa sinar matuk ke tempat sana Dalam pangkuannya sebelah depan duduk pula bocah berumur 5-6 tahun yang berwajah tampan dengan bibir yang merah serta dua baris gigi berwarna putih Kuda itu, dengan susah payah berjalan maju ke depan Mendadak terdengar bunyi burung yang berkau-kau Ketika lelaki setengah umur itu mendongakan kepalanya tampaklah seekor burung gagak sedang bertengger di atas dahan sambil berbunyi tiada hentinya Dengan rasa segan lelaki setengah umur itu menarik kembali sinar matanya yang sayu, kemudian tertawa dingin, gumamnya Binatang sialan, kau pun dapat mewartakan suasana murung bagi diriku Tiba-tiba kuda kurus itu terkulai lemas dan roboh terkapar ke atas tanah Dengan tubuh terkejut lelaki setengah umur itu menyambut tubuh si bocah dan melompat turun dari atas pelana Sungguh cepat gerakan tubuhnya, tampak bayangan abu-abu berkelebat lewat Lelaki setengah umur itu sudah melayang turun ke atas tanah Tangannya yang satu menahan tali lesnya, sementara tangan yang lain mengelus bulu surai kuda tersebut sambil ujarnya dengan penuh perhatian Siaw Hek, kau terlalu lelah, mari kita istirahat sebentar, menanti kesehatan tubuhmu sudah pulih kembali kita baru lanjutkan perjalanan ini Tanda petik Aai, kau pasti akan mengerutu kepadaku sebagai Majikan yang tak pernah memikirkan tentang dirimu, padahal aku sendiri pun merasa murung dan sedih Coba bayangkan, hanya setahun, dalam setahun yang singkat, kau dan aku telah berubah, bukankah begitu? Siaw Hek Kuda kurus yang bernama Siaw Hek itu seakan-akan mengerti dengan perkataan dari majikannya Dia meringkik tiada hentinya seperti lagi menghela nafas Lelaki berusia pertengahan itu segeras menepuk-nepuk leher si kuda menitahkan kepadanya untuk beristirahat lalu sambil duduk di sampingnya Dengan penuh kasih sayang dia membelai bulu surai kuda itu seraya katanya Kau bertambah kurus Siaw Hek, untung kau dan aku tak usah menempuh badai lagi teringat tahun berselang Kita masih termasyur sampai di mana-mana, kapankah kita pernah menjadi anjingah yang dikejar-kejar orang? Apakah inilah balas jasa yang harus kita terima bagi perjuangan kita selama 10 tahun? Gumamam tersebut segera menyentuh perasaan sedih yang mencekam perasaan lelaki setengah umur itu Dia seperti merasakan tekanan batin yang amat hebat tapi tak sanggup untuk mengutarakannya keluar Selesai berkata ternyata dia mendekam di atas tengkuk si Siaw Hek dan menangis terseduh-seduh Air matu yang panas meleleh keluar membasai pipinya dan menembusi pakaiannya Tiap air matu berarti setetes darah, suatu persoalan YAA, selama 10 tahun berjuang, menanamkan kebaikan dan kebajikan bagi manusia Tetapi hasil yang diperolehnya hanya cemohan dan dendam kesumat Bahkan kekasih yang dicintai bagaikan nyawa sendiri pun telah meninggalkan pelukannya berpindah ke pelukan orang lain Yang lebih mengenaskan lagi adalah ia lari ke dalam pelukan seorang lelaki yang sebetulnya merupakan sobat karib yang dianggap bagaikan saudara kandung sendiri Tak heran kalau dia jadi sedih dan melelahkan air mata Hayo bangun Siaw Hek Kita sudah hidup miskin dan terdesak, tiada sesuatu kenangan yang bisa diingat kembali Ucapan semacam itu entah sudah diulang beberapa kali, dan selalu diucapkan dalam keadaan kecewa dan sedih Siaw Hek segera menggerakkan lehernya sambil meringkik panjang, tiba-tiba ia bangkit berdiri Mula-mula lelaki itu membimbing bocah itu terlebih dulu, kemudian ia baru naik ke atas punggung kudanya dan melanjutkan perjalanannya menelusuri jalan Waktu itu sudah bulan 9, angin musim gugur berhembus kencang menggugurkan ledaunan dan menggoyangkan dahan serta ranting, membuat suasana jadi bertambah suram dan gelap Di tengah keheningan yang mencekam hanya ada derap kaki kuda serta deruan angin kencang yang membelah bumi, suasana semacam ini membuat pendekar itu merasa dirinya makin kesepian, makin terasing dari keramaian dunia Ternyata lelaki setengah umur itu tak lain adalah Kit Hang Kiam Hek Wan Liang yang pernah menggetarkan seluruh dunia Apakah dia benar-benar telah mengundurkan diri dari keramaian dan ia persilatan? Berapa tahun berselang, baik jago dari golongan putih maupun golongan hitam segera akan mengacungkan jempolnya bila menyinggung tentang Kit Hang Kiam Hek Wan Liang Tapi sekarang, apa sebabnya dia bisa berubah menjadi begitu mengenaskan dan menyedihkan? Dia sesungguhnya lagi menghindarkan diri dari apa? Sedang menantikan apa? Waktu itu, setelah dari tebing keanjit pengkit Hang Kiam Hek telah jatuh tak sadarkan diri Orang bilang, siapa menanam kebaikannya akan mendapat kebaikan Kit Hang Kiam Hek Wan Liang pernah menolong nyawa seorang bocah di dalam sebuah hutan yang lebat Akhirnya selembar jiwanya ditolong pula oleh bocah kecil itu Ketika Kit Hang Kiam Hek Wan Liang tersadar kembali dari pingsannya dan melihat si bocah kecil yang duduk di sampingnya Seketika itu juga keinginan untuk hidup segera tumbuh dalam hatinya Dia bertekad hendak hidup lebih jauh, bertekad hendak mencari kecepatan uniuk membalas dendam, membalas sakit hati Maka sambil memaksakan diri dia mengambil obat dari sakunya, lalu menitahkan kepada bocah itu untuk mengobatinya Bocah itu adalah putra dari Sumationg Yeu, seorang pembesar setia dari pemerintah ASA itu Selain Cerdik juga berbakat bagus, oleh karena itu ia dapat melaksanakan perawatan yang baik untuk menyembuhkan luka dari lelaki tersebut Berhubung kedua orang itu sama-sama hidup sebatang kelo maka timbul perasaan simpatik di antara kedua belah pihak Kit Hang Kiam Hek Wan Liang merasa marah karena divitnah orang dan dikucilkan dari dunia persilatan Sebaliknya Sumatian Yeu, si bocah itu telah kehilangan kedua orang tuanya dan tak punya tempat tinggal lagi Maka dari itu, Kit Hang Kiam Hek Wan Liang segera mengambil keputusan untuk mengajaknya melakukan perjalanan bersama Setelah beristirahat selama beberapa hari di bawah bukit Chiatian Hong Sambil berusaha menghindarkan diri dari pengejaran Bikun Lun Xiaowei Goan, dia pun berusaha menyembuhkan lukanya Ternyata setelah sehat kembali, Kit Hang Kiam Hek Wan Liang merasakan pukulan batin yang amat berat membuatnya berusaha untuk menghindarkan diri dari kenyataan Sering merasakan tersentuh hatinya dan sedih, padahal penderitaan yang dialaminya masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan apa yang diderita bocah kecil itu Sumatian Yew pernah bermaksud untuk belajar silat dari Kit Hang Kiam Hek Wan Liang namun permintaan itu ditolak olehnya Perlu diketahui, selama hidupnya Kit Hang Kiam Hek Wan Liang selalu terbenam dalam ilmu silat Maka masa depannya menjadi hancur tak karuan, sini dia merasa muak terhadap segala macam perselisihan dao pembunuhan dalam dunia persilatan Mengingat apa yang telah dialaminya selama ini, sudah tentu dia tak ingin menyaksikan bocah itu mengalami nasib yang sama seperti dirinya Tak heran kalau permintaan bocah itu ditolak tegas-tegas Waktu malam sudah kelam, angin berhembus kencang membuat suasana amat mengerikan Setelah melewati sebuah gunung yang tinggi, di depan muncul sebuah bukit kecil yang diliputi kabut tebal Lama sekali Kit Hang Kiam Hek Wan Liang memperhatikan bukit tersebut, akhirnya dia bergumam lagi kepada si kuda Xiao Hek Sudah sampai Xiao Hek, di depan sanalah bukit Gi Im Hang masih ingatkah kau? Enam tahun berselang aku pernah memberitahukan kepadamu di kemudian hari aku akan mengajaknya berdiam di bukit ini Takku sangka enam tahun kemudian, kami benar-benar telah kembali ke sini Bukit Gi Im Hang masih tetap seperti dulu, tapi di Dengan sedih dia menghela napas panjang Semua kemurungan yang memenuhi dadanya selama ini pun buyar mengikuti helaan napas tersebut Tanpa terasa bayangan tubuh Xiao Hek Yang Chen Lan Eng melintas kembali dalam benaknya, wajahnya yang menawan, senyumnya yang manis, dan suaranya yang begitu merdu Sumpah setianya masih mendengung dalam telinganya, cinta kasihnya yang dalam serasa masih menyelimuti dadanya, tanpa terasa Wan Li yang menjadi melamun, terbuai oleh lamunannya yang indah Hingga burung gagak terbunyi memecahkan kesunyian, ia baru tersadar dari lamunannya Puncak Gi Im Hang terletak dalam provinsi Olam dalam deretan pegunungan Kilih San, puncak itu menjulang tinggi ke angkasa dikelilingi banyak bukit lainnya Rumah dari Kit Hang Kiam Hek Wan Li yang terletak di punggung bukit terjal tersebut, yaitu di dalam sebuah gua kuno yang dikelilingi oleh semak melukar Gua itu ditemukan Kit Hang Kiam Hek Wan Li yang pada enam tahun berselang, ketika ia sedang menemani si Ouyong Chin San yang berpesiar ke tempat itu Waktu itu mereka telah bekerja keras hampir sebulan lamanya untuk mendandani gua itu, bahkan menyiapkan pula alat perlengkapan rumah tangga sebagai tempat mereka berdiam di kemudian hari Tapi, perubahan manusia sukar diduga siapa sangka enam tahun kemudian, yang datang kembali ke gua hanya seorang pendekar pedang yang burung dan sedih Ye A A, siapakah yang dapat menduga perubahan nasib yang bakal menimpa dirinya? Kit Hang Kiam Hek Wan Li yang dengan mengajak Ye Uji dan kuda kurus menuju ke depan gua ternyata ia tak berani masuk ke dalam Semua benda yang berada di sana hanya akan membangkitkan kenangan dan kesedihan di dalam hatinya saja Tiba di depan gua, lamat-lamat Wan Li yang mengendus bau harum tubuh dari kekasihnya Andai kata yang masuk ke dalam rumah mereka sekarang adalah mereka berdua Tentu indah sekali suasananya ketika itu angin gunung berhembus kencang membuat Ye Uji merasa kedinginan setengah mati Tanpa terasa dengan gigi beraduk pintanya kepada Wan Li yang Paman, aku kedinginan, bagaimana kalau kita imasuk untuk beristirahat? Mendengar perkataan itu, Kit Hang Kiam Hek Wan Li yang baru tersentak bangun dari lamunannya Ia melirik sekejap ke arah Ye Uji, benar juga ia telah mengkerut menjadi satu dan gemetar tiada hentinya Dengan perasaan hati yang kecutuan Li yang segera membawanya melompat turun dari atas kuda Dengan cepat ia menemukan tombol rahasia pembuka pintu Setelah mengikat kudanya di dahan pohon, dia membopong bocah itu masuk ke dalam gua Ruangan gua itu sangat luas, setelah melalui gebang, mereka melewati sebuah lorong yang panjang satu kaki Di dalam terdapat ruangan-ruangan gua yang terang-benderang pada langit-langit gua itu penuh Terdapat mutiara yang digunakan sebagai alat penerang Kit Hang Kiam Hek Wan Li yang segera menurunkan sumatian Ye Uji ke atas tanah Kemudian melangkah masuk ke dalam pintu sebelah kanan Baru saja melangkah maju setengah tindak, mendadak ia menjerit tertahan dengan penuh lain kaget Haaa seperti orang kalap ia menerjang masuk ke ruang dalam Sumatian Ye Uji bikin tertegun oleh tindak tanduknya yang aneh itu Dia cepat memburu ke dalam ruangan dan mengintip dengan rasa ingin tahu Tampak Kit Hang Kiam Hek sedang berdiri termangu memegang sebuah kotak kayu yang berukir indah Matanya mendelong sementara tangannya yang memegang kotak tersebut gemetar tiada hentinya Lama kemudian, ia baru membuka kotak itu, ternyata di dalamnya berisi secari kertas Dengan wajah pucat, bibir gemetar keras dan mata melotot besar Lama sekali Kit Hang Kiam Hek Wan Li yang tertegun Akhirnya dia merobek-robek kertas itu Membanting kotak kayu itu ke tanah dan menyumpah dengan penuh kegusaran Perempuan Lonte, kamu benar-benar perempuan Lonte yang tidak tahu malu Watakmu memang watak Lonte Melihat orang lain lantas tertarik Bukan cuma menyianyiakanku Kau pun memaki aku HMM Kau perempuan berhati busuk seperti ular beracun Kau anggap perbuatanmu itu akan membuatku marah dan mampus HAAH 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 Aku Justru tak akan mampus Lihat saja nanti Dalam gelak tawa yang amat keras itulah segenap amarah dan rasa bencinya dilampiaskan keluar Suaranya mengerikan sekali Seperti orang tertawa dan juga bagai orang menangis seperti berteriak Lalu seperti monyet yang berpekik Membuat tiap orang yang sempat mendengarkan suara tertawanya itu menjadi bergidik Dalam waktu singkat seluruh cahaya dalam gua itu bagaikan bergoncang keras Seperti ada gempa bumi yang tiba-tiba melanda tempat itu Membuat Ye Uji yang berada di depan pintu pun merasakan sukmanya Serasa melayang meninggalkan tubuh Bulu kuduknya pada bangun berdiri Tangan kakinya gemetar keras Terima kasih telah menonton!